Bukan penistaan agama, Oklin Fia tetap unggah permintaan maaf setelah sambangi Mui. Setelah menyambangi Majelis Ulama Indonesia pada Kamis 29.8 untuk meminta maaf atas kontroversi video menjilat es krim di depan kemaluan laki-laki, Oklin Fia, mengunggah permintaan maaf melalui Instagram pribadinya pada Minggu 3.9. Kunjungan utama Oklin Fia ke Majelis Ulama Indonesia adalah untuk meminta maaf atas kontroversi konten yang dibuatnya. Dia didampingi oleh kuasa hukumnya Budiansyah bertemu dengan Wasek Jen Badan Hukum, Majelis Ulama Indonesia, Iksan Abdullah yang menegaskan Oklin Fia tidak menistakan agama. Menurut penuturan Iksan Abdullah, Oklin Fia hanya melakukan pelanggaran etika moral yang tidak pantas dipertantankan, Iya, persoalan Oklin Fia itu ya, saya kira itu lebih pada persoalan sosial etika atau masalah etika. Moral, jati bukan persoalan hukum ya karena, apalagi penodaan agama. Karena memang itu adalah perbuatan yang tidak pantas saja ya, tidak pas, ya kurang ololah. Ujar Iksan Abdullah, meski terbebas dari tuntutan hukum penistaan agama, Oklin Fia tetap menuliskan permintaan maaf kembali di Instagramnya kepada masyarakat Indonesia terkait konten tidak senonohnya. Sekali lagi, saya dengan segala kerendahan hati ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada saudara-saudara umat muslim, atas konten yang kurang pantas yang telah saya buat. Saya sangat menyesal atas ketidakbijaksanaan tersebut dan saya berjanji untuk tidak memulanginya kembali tulisnya. Oklin Fia juga berjanji tidak akan membuat konten seperti sebelumnya dan menggantinya dengan konten yang lebih bermanfaat. Kedepannya, saya berkomitmen untuk memperbaiki konten-konten saya agar lebih baik. Saya akan terus belajar agar dapat memberikan kontribusi positif bagi segenap masyarakat Indonesia. Terima kasih atas pengertiannya. Tutup Oklin Fia Terima kasih atas pengertiannya.